Komisi 5 DPR RI mengapresiasi SARPRAS dan pelayanan terminal tipe A tingkir dan berharap terminal ini dikelola dengan baik, sehingga meningkatkan pelayanan angkutan jalan bagi masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku UMKM. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menilai, secara fisik, sarana dan prasarana yang ada di terminal tingkir cukup bagus. Sudewo pun meminta dari segi pelayanan ditingkatkan. Terminal tingkir ini secara fisik itu cukup bagus, tapi nanti dalam perjalanannya harus kita monitor, kita evaluasi, memberikan pelayanan yang bagus para bis itu dan penumpangnya itu merasa nyaman atau tidak. Jadi hadirnya secara fisik itu, itu harus kita evaluasi juga. Ini karena tujuan utamanya adalah bagaimana memberikan pelayanan terhadap penumpang bis. Bukan kepada para pengunjungnya. Selanjutnya, anggota Komisi 5 DPR RI Fadoli turut mengapresiasi hadirnya UMKM di area terminal, serta berharap kawasan terminal tingkir dapat dikelola secara maksimal, agar tetap tertata dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terus sekali pembangunan tingkir ini dan karena bisa menampung kegiatan-kegiatan UMKM dan sebagainya, dan kemudian karena wilayah apa, kawasan terminal ini cukup luas, bisa menampung banyak bis, dan juga banyak kendaraan, dengan adanya ini maka parkir dan sebagainya bisa terhasil dengan baik, sehingga tidak ada parkir di jalan-jalan. Saya yang memberikan apresiasi sama Menteri Perhubungan. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih pada pemerintah kota Salatiga maupun pemerintah kota Semarang.